Untuk pemakaian pribadi yang masih bingung beli PS3 atau beli PS4 Menurut saya, beli PS4 Oke, buat kalian yang masih menantikan konsol pertama kali yang akan kalian miliki Dimana masih bingung ya, untuk beli PS3 atau PS4 Oke, disini ada 2 PS yang keduanya itu bisa main game seperti PS2 Mungkin teman-teman yang dulunya main PS2, Matrix ya, misalkan seperti itu Atau dulunya itu suka rental dan belum kesampean beli PS3 atau PS4 Teman-teman cari PS3 dan PS4 yang sudah CEV di PS3 atau HEN Lalu di PS4nya itu juga yang sudah HEN Untuk PS4 itu ada yang ORI, ada yang HEN Kalau yang HEN nanti ada alat tambahan seperti ini ya Ini yang firmware 11 umumnya sekarang pakai ini semua Jadi ini alat untuk bisa main game murah ya Ibarat di PS2 lah itu Matrixnya Kalau buat teman-teman yang mungkin masih awam Buat teman-teman yang suka main online Ya mainnya itu nggak suka bola ya Misalkan cuma pengen main Fortnite, kemudian PUBG Atau mungkin game-game online lah Itu bisa pilih yang ORI aja ya Game tersebut itu gratis ya E-Football pun juga gratis ya Tapi untuk game-game lainnya Teman-teman nanti mungkin kaget Kalau misalkan dulunya itu Punyanya PS2, biasa ngisi game murah Tiba-tiba beli PS4 ORI Dan gamenya itu mengeri ya Untuk game Minecraft aja itu hampir 300 ribu GTA itu bisa 500 Dan yang lainnya Oke sebelum jauh lagi bahas PS4 Alasan mengapa saya lebih menyarankan PS4 dibanding PS3 Karena harganya itu sudah nggak terlalu jauh ya Dibandingkan yang dulu Harga PS4 ORI pun itu mirip-mirip ya dengan PS3 Untuk yang HEN itu juga terus turun ya Dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya Jadi yang sekarang itu untuk PS3 itu Harganya masih sekitar 2 juta lebih dikit ya Untuk seri 25-500GB Sedangkan untuk yang PS4 ORI itu mirip ya Sekitar segituan juga Dan untuk PS4 HEN itu sekitar 2,9an Tentunya nanti harganya berubah-berubah ya Nanti bisa cek aja di deskripsi ya Untuk perubahan harganya Selain harga ada pertimbangan lainnya juga Salah satunya adalah umur dari mesin PS3 itu lebih tua ya Sudah cukup tua sekali Selain itu juga faktor dari gamenya Jadi grafik PS4 dan PS3 tentunya berbeda ya Dan teman-teman yang suka game bola Kalau sudah main PS4 Rasanya males ya Untuk balik lagi main ke PS3 Apalagi kalau buat pribadi Itu lebih enak lagi kalau mainnya di PS4 Oke jadi itu ya kira-kira alasan-alasan yang bisa saya coba pertimbangkan Dan jika budget kalian itu antara 2 juta sampai dengan 3 Ya saya sarankan cari yang PS4 nya yang fat aja Untuk yang 3 ke atas bisa bebas ya Bisa cari yang slim atau yang pro Tapi menurut saya fat aja ya Udah cukup karena bedanya dengan slim itu sekitar 500 ribuan Sedangkan fiturnya itu sama aja bisa HDR juga Dan PS4 fat itu nggak seperti PS3 fat ya Yang mudah rusak Jadi lebih tahan lah daripada PS3 yang fat terkenal dengan yellowed nya Oke jadi itu ya untuk pendapat saya pribadi Jika teman-teman bingung PS3 atau PS4 Untuk pemakaian pribadi ya Bukan buat rental Kalau buat rental saya lebih sarankan PS3 dulu daripada PS4 Untuk pribadi saya lebih sarankan sekarang Sudah tanggung ya Kita langsung ke PS4 aja Dan untuk list-list harganya Nanti teman-teman bisa cek aja Lagi di deskripsi Nanti saya cantumkan video-video unboxing sebelumnya Sebagai perbandingan antara PS3 dan PS4 Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir Semoga videonya bermanfaat Dan bisa jadi pertimbangan teman-teman Sampai jumpa lagi di video PS Arena lainnya